Intro Pada video ini, saya mencoba untuk melanjutkan caratan kuliah komputasi geofisika ini merupakan modul yang kedua tentang pengantar pattern video yang kedua kita mencoba melihat hal dasar dalam pattern dalam hal ini adalah variable dan tipe data variable merupakan tempat menyimpan data sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variable dan variable itu bersifat mutable atau nilainya dapat berubah-ubah kemudian kita masuk ke tipe data disini tipe data ada tiga yaitu angka, teks, dan kuliahan tipe data yang angka itu terbagi dua yaitu integer atau belangan bulat, contohnya 32, 22, 12, 10, dan sebagainya kemudian float adalah merupakan belangan pecahan, contohnya 1,3, 4,2, 22,3, dan seterusnya kemudian tipe data teks terbagi dua yaitu karakter atau chart kemudian string karakter tentunya huruf, single huruf atau huruf, satu huruf yang dinotasikan dengan tanda kutip untuk memberikan notasi kepada huruf tersebut sebagai teks kemudian kalau string itu merupakan kumpulan dari karakter dalam sebuah kalimat dan disini disebutkan sebagai caratan komputasi geofisika yaitu ini merupakan string yang dinotasikan dengan tanda petik berikutnya adalah tipe data boleian tipe data boleian adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false atau satu dan nol penulisan true dan false huruf pertamanya harus kapital dan tanpa ada tanda petik kita coba masuk ke variable ini contohnya adalah assignment A sama dengan 4 diartikan bahwa notasi A dan integer yang bernilai 4 kemudian pada assignment A sama dengan A kali 5.0 maka nilai A yang memiliki nilai integer akan berubah menjadi float karena nilai A nya dikalikan dengan 5.0 dengan tipe dari float atau decimal notasi tagar merupakan sebuah pernyataan yang tidak akan diproses dalam eksekusi perintah python ini contohnya A sama dengan 4 kita print A maka hasilnya adalah 4 kemudian kita buat sebuah notasi baru A sama dengan A dikali dengan 5.0 tentunya A ini akan merefer ke A yang sudah kita divisikan sebelumnya yaitu 4 sehingga disana kita print A maka nilai A akan berubah menjadi 20.0 dan berubah menjadi tipe float berikutnya adalah string string adalah objek yang tidak dapat dirubah karakter individualnya tidak dapat dimodifikasi jika tetap dilakukan maka menghasilkan tipe error berikut adalah contohnya C sama dengan catatan komputasi geofisika kita ingin merubah komponen yang ke-8 dengan K kecil tentunya dia akan error karena sifat string tidak dapat diubah objeknya karakter individualnya tidak bisa dimodifikasi dua string dapat digabung selain itu juga dapat dipotong jadi kita lihat disini contohnya adalah C underscore 1 jalatan komputasi geofisika tipe C underscore 1 adalah str atau string kemudian C underscore 2 menggunakan bahasa pattern dan disana kita ingin menggabungkan kita menggunakan perintah print C underscore 1 ditambah dengan notasi tanda petik untuk memberikan notasi spasi kemudian ditambah dengan C underscore 2 ini merupakan penggabungan sehingga disana kita print kalau kita eksekusi maka dia akan memberikan celatan komputasi menggunakan bahasa pattern jika kita ingin slice atau potong maka kita akan memotong misalkan disini dari urutan ke 0 sampai dengan urutan ke 17 maka dia akan mendapatkan sebuah hasil hanya terpotong pada bagian dari urutan ke 0 sampai dengan ke 17 celatan komputasi berikutnya string dan list string dapat dibagi menjadi beberapa komponen dengan menggunakan perintah split setiap komponen akan terlihat terlihat sebagai elemen dalam sebuah list dan berikut contohnya C underscore 3 kita mendapatkan string 6 7 8 7 ini walaupun angka tapi dia tetap string karena kita memberikan notasi tanda kutip kemudian kita coba split menjadi list maka kita akan print C underscore 3 dot split tanda kurung dan tanda kurung penutup sehingga yang tadinya dia dalam string kemudian berubah menjadi string dalam list dan setiap list ada komponen-komponen yang berisikan karakter string terima kasih semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya selamat menikmati